Orisa seorang wanita di Medan Sumatera Utara mengalami kritis pasca mengalami luka di bagian jari kirinya akibat begal sadis yang dilakukan oleh dua orang pelaku saat korban menaiki pecah motor. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal sadis di jalan AR Hakim Medan, Sumatera Utara. Korban bernama Erdina Sihombing merupakan pedagang sayur mayur di pasar EMTC, Kota Medan. Korban pun mengalami luka setelah terkena sambetan senjata tajam oleh pelaku. Kejadian tersebut bermula saat korban yang sedang menaiki bentor atau becak motor menuju ke pasar untuk berjualan. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang mengendarai dua sepeda motor. Korban yang membawa tas dengan berisi uang sebesar 4 juta rupiah berhasil dirampas oleh pelaku. Korban pun sempat melawan dan mempertahankan tasnya. Namun, salah satu pelaku yang membawa senjata tajam langsung melukai jari korban sehingga korban harus kehilangan jari kirinya. Terkait kasus tersebut, Polsek Medan Area melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Petugas kepolisian pun terus mengejar pelaku begal sadis tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews Leporkan.